Intro Baik, kembali lagi dalam program Tanya Kemenkum HAM Kalau tadi di awal kita sudah berkenalan dengan narasumber-narasumber kita Dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Kita balik lagi ke Pak Imam Pak Imam, berbicara tentang kesiapan Kementerian Hukum dan HAM Kantor wilayah maksud saya Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tentang WBK dan WBBM Saat ini seperti apa Pak Imam? Baik, jadi dalam rangka pembangunan zona integritas khususnya Di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Karena bukan hanya melibuti satger kantor wilayah Tapi juga kami melakukan upaya pendalingan terhadap 50 satger kami Di 42 satger pemasarakatan, 7 satger di keinggrasian Dan 1 satger di administrasi hukum umum Tentunya kami melakukan upaya membangun komitmen seluruh anggota Semua kita gerakan untuk melaksanakan pembangunan zona integritas Penuh dengan komitmen, fokus dalam satu tujuan Dalam rangka yang dimulai dengan pencanangan pembangunan zona integritas di awal tahun Setelah itu kita melakukan suatu kegiatan assessment untuk memilih tim-tim kerja Yang akan melaksanakan pembangunan zona integritas melalui 6 pokja Manajemen perubahan, tata laksana, sumber daya manusia, akuntabilitas penerja, pengawasan dan pelayanan publik Pokja itulah yang tentunya merumuskan suatu perencanaan kerja Dari prioritas-prioritas pekerjaan yang harus kita lakukan Kita laksanakan dari program-program kerja yang memang disusun oleh pokja untuk pokja-pokja, nak pokja Dan kita lakukan upaya monitoring dan evaluasi Kegiatan-kegiatan yang kurang dalam rangka monitoring dan evaluasi itulah kita perbaiki dan kita tingkatkan Intinya dalam rangka pembangunan zona integritas adalah melakukan pelayanan yang terbaik Bagi masyarakat tanpa adanya polusi, korupsi dan nepotisme Oke, itu mungkin penjelasan sangat lengkap dari Pak Imam Tapi kita mau tahu juga dari kepala-kepala divisi ini Mulai dari Pak Alex, mungkin dari Pak Rudy, dari Bucu dan juga Pak Rudy Sianturi Ini sebenarnya seperti apa? Dukungan juga yang diberikan untuk pembangunan zona integritas ini Mungkin dari Pak Alex dulu Baik, saya kira kita berkontribusi di dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Jadi memang di divisi pelayanan publik itu banyak sekali layanan publik yang kita lakukan Apakah layanan di bidang administrasi umum misalnya Pendaftaran PT Pelurangan, penotariatan, badan hukum dan lain-lain juga termasuk keka intelektual Misalnya pendaftaran merek, pendaftaran hak cipta dan lain-lainnya terkait dengan keka intelektual Itu memang kita lakukan tingkatkan layanannya Bahkan kita juga sudah membentuk juga tim yang bagaimana Dukan hanya kita menunggu apa namanya Para pemohon masyarakat untuk pendaftaran Tapi kita juga jepur bola istilahnya Jepur bola juga untuk kemasyarakat dan semua pelayanan kita Ada kita lakukan juga melalui apa namanya teknologi informasi Ada aplikasi-aplikasi yang kita siapkan dan semuanya itu Kita dampingi juga pendampingan dan semuanya itu tentu dengan tanpa pungutan liat Jadi kita memang nganti pungli disana untuk supaya apa namanya Tujuan kita meraih predikat WBK di kantor liat yang bisa terwujud Bebas pungli ya Pak Alex ya Baik, saya mau ke Pak Rudy Hartono Kalau divisi administrasi ini apa yang menjadi tugas penguatan untuk pembangunan zona integritas Pak Rudy? Jadi dalam rangka kami melaksanakan pembangunan zona integritas Bagaimana tugas dan fungsi kami Itu melaksanakan dukungan fasilitatif administrasi Dan melaksanakan tugas yang diberitakan Sekretaris Jenderal Jadi ini terkait beberapa area yang tadi disampaikan Pak Kang Anwil Misalnya area SDM Jadi kami memberikan pembekalan kemudian juga terkait perubahan atau budaya kerja kita Kemudian termasuk dalam hal pemenuhan sarpras dalam mereka meningkatkan kualitas dukungan Kualitas layanan publik Kemudian juga dibilang kehumasan Dan lain-lain hal yang sifatnya administrasi Seperti itu ya Pak Rudy ya Kalau Pak Rudy Fernando Sianturi ini apa yang menjadi penguatan juga dari divisi Anda tentunya Untuk pembangunan zona integritas ini Pak Rudy? Bahwa kita divisi masyarakatan berkomitmen untuk mendukung kantor wilayah menuju wilayah bebas dari korupsi Bahwa kita memberikan pelayanan divisi masyarakatan Seperti layanan pengaduan Layanan pengaduan yang ada di wilayah Somatera Utara Pengaduan masyarakat Baik pun pengaduan warga pemenuhan pemasyarakatan Kita harus segera respon apa geluhan mereka Itu sebagai layanan di sana Kemudian juga mendukung Kepala Kantor Wilayah Dalam memberikan izin kepada pelayanan kerohanian Ke wilayah pemasyarakatan yang ada di Somatera Utara Kita memberikan izin kepada mereka untuk memberikan pelayanan di sana Kemudian mengawasi semua lapas rutan Agar tidak terjadi ada gangguan kamtip Karena itu berpengaruh kepada kantor wilayah Kalau terjadi gangguan kamtip di lapas rutan Yang ada di Somatera Utara bisa berpengaruh Jadi berita negatif untuk Kantor Wilayah Somatera Utara Saya kira demikian Baik, ke second Bucud Bucud seperti apa divisi kemigrasian untuk menunjang Atau juga menguatkan pendirian zona integritas Untuk WBKW BBM ini sendiri Bucud Terima kasih Mas Untuk divisi kemigrasian Kita tetap mendukung tenter wilayah kita Untuk mendapat perlidikan wilayah yang bebas korupsi Dengan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat Yaitu seperti pengaduan-pengaduan Kita akan langsung merespon Dan untuk di UPT-UPT Kita akan selalu melakukan pengawasan Pembinaan kepada UPT-UPT Agar terus menunggu kita yang di wilayah ini Untuk mendapat perlidikan wilayah bebas korupsi Seperti itu Baik Dan sekarang kita harus beri kembali Anda yang masih menyaksikan kita dalam program Tanya Kemen Kumham Dari Metro TV Sumatera Utara Anda yang kemana-mana Karena kita akan kembali sesaat lagi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya